Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kita keluarkan tinta isi ulangnya dari dus tintanya. Kita lihat notifikasi di printernya. Sampai jumpa. Kita buka dulu bungkus tinta isi ulangnya. Begini penampakan tinta isi ulangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya kita lepaskan dulu segel penutup botol tinta isi ulangnya. lalu kita pasang penutup botol tinta isi ulangnya. Kita ambil lagi tangki tintanya yang kita simpan tadi. Lalu kita buka dulu penutup tangki tintanya. Sekarang kita tuangkan tinta isi ulangnya ke dalam tangki tintanya. Kali ini kita akan mengisi ulang tinta warna magenta di printer browser MFJ3520. Bisa dipencet botol tintanya agar tinta cepat turunnya. Kita isi sampai di batas tangki tintanya. Kita isi sampai di batas tangki tintanya. Ternyata tintanya pas dengan batas tangki tintanya. Tidak ada sisa di botol tintanya. Jangan lupa ditutup lagi penutup tangki tintanya agar debu dan benda yang lain tidak masuk ke dalam tangki tintanya. Lalu kita masukkan kembali tangki tintanya ke dalam printernya sampai terdengar bunyi klik. Kita sekarang lihat ke arah monitor printernya dan kita tutup lagi penutup tangki tintanya di printernya. Lalu kita tekan ya di monitor printernya. Dan sudah selesai kita mengisi ulang tinta di printer browser MFJ3520. Botolnya bisa kita simpan lagi. Tinta biru ini sudah kita isi ulang sebelum video ini dibuat. Disarankan untuk memakai tinta original ini agar printer tetap awet dan tahan lama. Sekarang kita periksa kualitas cetak tintanya di printer browser MFJ3520. Ini adalah tangki tinta modifikasi untuk grow gel. Tangki tinta aslinya seperti digambar di atas ini. Kita tunggu dulu proses mencetak kualitas tintanya. Kita tunggu dulu proses mencetak kualitas tintanya. Sudah keluar hasilnya, ternyata masih ada garis yang putus-putus di warna magenta. Untuk warna yang lainnya sudah aman. Lalu kita tekan tidak di layar monitor. Untuk warna hitam sudah oke, tidak ada garis putus-putus. Kita lanjutkan tekan ya. Dan untuk warna belum oke, kita tekan tidak. Kita tekan oke untuk mulai membersihkan tintanya. Printer akan membersihkan otomatis tintanya. Kita tunggu saja, karena ini agak lama untuk membersihkan tinta warna. Selamat malam. Setelah. Ketakaian. Lalu kita tekan mencetak kualitas. Nah. Dan untuk mencetak. Nah. Dan untuk mencetak kualitas. Tempat sekali ini. Tidak. Turunan. Tempat sekali ini. Kita tutup dulu penutup tintanya yang longgang. Lalu kita masukkan kertas bekas agar kita tidak boros kertas baru. Posisinya menghadap ke atas yang sudah bekas pakai. Kita masukkan lagi baki kertas ke mesin printernya. Kita tutup dulu penutup tintanya yang longgang. Kita periksa dan cetak sekali lagi kualitas tintanya saat dicetak nanti. Masih ada garis putus-putus pada warna magenta. Kita ulang-ulangi terus cara yang sama tadi. Sampai berhasil dan kualitas warna sudah tidak ada yang putus-putus. Sekian dulu video tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!